Sudah tentukan 70 tahun untuk masa kita Walaupun kuat 80 Selebihnya penderitaan Kesengsaraan itu menjadi kebanggaan Makanya kalau kita lihat ada orang tua Yang sudah umur 70 tahun Selalu jumpa sama dengan umur yang sama Masalah fisiknya Penderitaan itu menjadi kebanggaan Selalu kalau jumpa itu ceritanya begitu ya Oh Ngapak Saya 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 Para daging kodang Boi beli manakai Kod Pakai tongkat nama Eh Ujahat Ungeri Lepiau Lep Ungeri Lepiau Eh Maksudah Nama Tuhis Artinya mereka Saudara Bahwa Umur manusia sebenarnya 70-80 Kalau kuat Selebihnya itu tinggal Penderitaan dan kesengsaraan Menjadi kebanggaan Itu Yang ngomong Musa Musa Nggak makan dahi Vegetarian Apalagi Apalagi lah kita ya Udah makan daging Yang pasti Berpengaruh sekali Dengan tubuh kita Oleh sebab itu Bapak-Ibu saudara Mari gunakan pendengaran kita Dengan baik Yang selanjutnya Dikatakan firman Tuhan Lakukan Dengan Setia Firman Tuhan Di waktu kita sudah mendengarkan Suara Tuhan dengan baik Yang kedua adalah Lakukan Dengan setia Di waktu kita dengar Kita imani Yang selanjutnya adalah Kita lakukan Kata Karena iman Tanpa perbuatan Hakikatnya Mati Di waktu kita dengar Kita imani Sudara-Ibu Tapi nggak kita lakukan Itu pada akhirnya Hakikatnya mati Sehingga firman itu Tidak menjadi daging Dalam diri depan kita Firman ini kan Abstrak Dia bisa jadi daging Di waktu kita lakukan Di waktu kita imani Kita percaya Kita lakukan Dia menjadi kenyataan Kenapa firman tidak menjadi kenyataan Karena firman hanya kita dengar Kita imani Kita nggak lakukan Itu masalahnya Makanya hakikatnya mati Jadi seakan-akan Nggak betul janji Tuhan Nggak terjadinya Pak Nggak berdoa aku setahun Dua tahun Nggak juga Pak Masalahnya Sudara-Ibu Dilakukan apa? Nggak Karena di waktu kita lakukan Iman itu akan menjadi nyata Dalam kehidupan kita Di waktu firman kita dengar Kita imani Dan kita lakukan Dia menjadi nyata Janji-janji Tuhan Yang abstrak ini Akan menjadi nyata Dalam kehidupan kita Di waktu kita dengar Imani dan melakukan Sehingga pada akhirnya Firman Tuhan berkata Maka segala berkat ini Akan datang Kepadamu Jadi kita mendengarkan Tuhan Melakukan firmannya Bukan supaya kita diberkati Bapak-Ibu ya Jangan sampai salah paham Firman Tuhan berkata Di waktu engkau mendengarkan Suara Tuhan dengan baik-baik Dan melakukannya dengan setia Maka Ada kata maka di sana Arti kata maka adalah Efek Di waktu kita lakukan firman Tuhan Efeknya Berkat mendatangi kita Bukan kita mendengarkan firman Tuhan Supaya diberkati Terbalik Salah ya Bapak-Ibu Nanti kita menjadi Transaksi dengan Tuhan Aku lakukan ini Supaya aku ini Aku lakukan itu Supaya itu Berbeda ya Tuhan katakan Jika engkau mendengarkan Dengan baik-baik Melakukannya dengan setia Maka Artinya Sudah lakukan Engkau minta Tidak minta Efeknya Pasti diberkati Katakan amin Bapak-Ibu Sudara Maka segala berkat ini Akan mendatangi Engkau Jadi orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan itu Adalah orang-orang Yang mendedikasikan Sebuah kehidupannya Kepada Tuhan Dan berkat Yang ngejar dia Arti kata Kita yang ngejar Tuhan Berkat yang ngejar kita Itu umusnya Bukan kita yang ngejar Berkat Tuhan yang ngejar-ngejar kita Terbanding ya Seharusnya kita ngejar Tuhan Carilah dalam Kerajaan Allah Serta kebenarannya Maka semuanya akan Ditambahkan kepadamu Itu dia umusnya Kita cari kerajaan Allah Berkat itu Ikuti kita Ngejar-ngejar kita Maka firman Tuhan berkata Berkat Tuhan lah yang Menjadikan kaya Susah payah Tidak menambahinya Artinya saudara Segala sesuatu Yang terjadi dalam hidup kita Kebahagiaan itu Semua bersumber dari Tuhan Bagi kita dalam Ngejar Tuhan Dan bagian Tuhan Adalah memerintahkan Berkatnya datang Pas hidup kita Katakan amin Bapak Ustara Harapannya Bapak Ustara Kita menjadi orang-orang yang Siap untuk mendengarkan Firman Tuhan dengan baik Dengan serius Dan melakukannya Dengan setia Sekali lagi Berikan tepuk tangan Bagi Tuhan kita Yus Kristus Mari kita berdoa Kepala Tuhan Terima kasih telah menonton